hai 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 yo wasap guys baik lagi di Raija Malik channel makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Raija Malik channel jadi di video kali ini saya ingin berbagi lagi atau saya pengen share lagi dengan kalian soal mini RC teman-teman yaitu kita bakal ngebahas kit mini RC drift saya teman-teman yaitu kit WL toys yang udah di custom jadi RWD kita bakal bahas untuk kalian semua terus yang sebelumnya yang belum nonton mungkin update terakhir saya seperti apa nanti saya bakal simpan linknya di sini atau kalian bisa cek di deskripsi aja update terakhir saya sebelum menjadi seperti ini jadi video sekarang saya ingin share soal kit WL toys RWD versi satu saya update apa aja dan saya bakal ngasih tips soal merubah wellbase di si WL toys ini kayak gimana nah jadi ini kit WL toys yang udah saya custom jadi RWD teman-teman mungkin yang baru nonton boleh cek di deskripsi atau nanti sih mungkin saya simpan di atas buat kalian pengen nonton mungkin settingan saya yang sebelumnya nah jadi yang sekarang seperti ini kalau kalian bisa perhatikan nah jadi sekarang saya bakal bahas satu-satu apa sih yang udah saya update di kit WL toys kasih saya satu ini yang terbaru sekarang teman-teman dari yang sebelumnya Oke mungkin dari belakang nanti saya bakal tampilin mungkin fotonya di sini yang sebelumnya kayak gimana dari belakang kalau kalian bisa perhatikan posisi link untuk si knuckle nya asalnya berada di sini di bawah sekarang saya udah merubahnya menjadi di atas ini teman-teman menggantinya posisinya berada di sini agar lebih leluasa pada saat sesoknya main disini kemarin agak sedikit ada kendara kurang nyaman menurut saya lalu berikutnya si mounting untuk body kalau kalian bisa perhatikan di sini nah asalnya saya menggunakan gear di bagian dua ini sekarang enggak fungsinya biar si soknya lebih main juga teman-teman kalau kalian bisa perhatikan biar simonnya juga ikut bergerak pada saat soknya main ke kanan ke kirinya nah Hai jadi bener-bener terluasa bagian sok belakang itu juga yang saya update terus settingan gear juga teman-teman yang saya update saya perbarui settingan yang terbaru saya seperti ini saya tambahin baling-balingnya nya drone ini teman-teman saya tempel di sini lumayan buat nambah angin ke motornya teman-teman seperti terus apa lagi ya receiver teman-teman nah receivernya udah saya ganti yang sebelumnya besar dan sekarang saya ganti pakai yang micro yang lebih kecil teman-teman seperti ini receiver dari flysky saya nobel NB4 yang saya gunakan terus saya custom bagian kabel dari si Giro saya panjangin seperti ini Hai terus ini posisi servo juga sebenarnya saya geser sedikit ke sebelah kiri saya geser sebelah kiri agar lebih di tengah posisinya Hai servonya ini tuh sebenarnya saya berubah posisinya dari sebelumnya lalu teks tearingnya saya tambah spacer yang 1,5 mili terus teks tearingnya juga saya ganti juga teman-teman bagian yang ini terus bagian gearbox depan bagian gearbox depan saya papas habis yang sebelumnya enggak seperti ini untuk apa saya papas habis untuk saya mengkustom si bagian sok yang di dalam sini sekarang teman-teman jadi bentuknya seperti ini sekarang bagian sok depannya mungkin hampir sama kayak yang kemarin cuma posisinya sekarang lebih enak lebih lurus posisinya jadi saya custom bagian uppernya nah ini saya menggunakan 3d print kalian bisa custom juga menggunakan apapun bisa menggunakan dari bekas balennya wl2 sini kalian bisa gunakan untuk mengganti yang ini saya menggunakan part 3d print nah jadi seperti ini bagian depannya jadi soknya tetap masih di bagian dalam teman-teman soknya di dalam warnanya hitam saya pakai sok Tamiya di dalam sini soknya sekarang posisinya lebih lurus di soknya dulu agak miring kayak gini soknya sekarang posisinya benar-benar lurus kayak gini lalu saya menambahkan caster beberapa mili teman-teman kalau kalian bisa perhatikan menggunakan spacer Tamiya mungkin saya nambah sekitar dua dua an lah ada kali ya teman-teman 2mm nih saya nambah caster dikit saya kalau kalian bisa perhatikan jadi sekarang bagian gearbox depannya kurang lebih seperti ini lalu asa sekali terus bagian lowernya kalau kalian yang tahu dulu saya disini pakai sok teman-teman pakai perang sekarang saya update saya coba pakai spacer aja untuk settingan baru yang sekarang saya lagi coba yang sekarang seperti ini terus bagian lower deck teman-teman kalau kalian perhatikan disini lower decknya udah habis banget udah saya papas habis teman-teman kalian bisa perhatikan ramping sekali untuk mengurangi sedikit beban yang berlebihan di bagian area yang enggak penting nah jadi saya potong habis sesuai sama rangka yang dibutuhin aja lah saya jadi bikin rangkanya seperti ini terus berikutnya saya lupa ngasih tau kalian pembaruannya Shigiro juga saya ganti yang versi 3 AF-RC nya dulu saya terakhir pakai yang AF-RC versi 2 teman-teman Oke saya bakal ngeliatin dari bawah sedikit ya kita bakal lihat Oke teman-teman nah jadi kameranya udah di bawah saya pengen sedikit ngeliatin teman-teman posisinya dari bawah seperti ini teman-teman bagian shock depannya saya bikin sedikit agak soft tapi agak keras sedikit lah ke bawahnya gitu seperti ini untuk angle steeringnya yang sekarang saya gunakan seperti ini untuk belakangnya seperti ini teman-teman kalau yang belakang saya bikin lembut banget biar teraksi dari mentakan gasnya lebih kerasa pas saat keluar gasnya biar lebih main dikurang lebih kayak gini teman-teman setup baru situ elto seperti satu saya nah oke teman-teman jadi kurang lebih se-update terbaru dari situ elto saya seperti ini mungkin nanti ada update berikutnya saya bakal share lagi ke kalian kayak gimana jadi kurang lebih seperti itu teman-teman Oke coba saya bakal ngasih tips ke kalian untuk manjangin atau mendekin si wellbase teman-teman dari kit eltoys yang 98 mm 102 malah bisa lebih dari 102 kayak gimana hmm jadi kita bakal sedikit ukur dulu wearbase yang sekarang saya gunakan sekitar 97 mm atau ya 98 an teman-teman normalnya dari itu eltoys bawaan standar nah untuk merubahnya gampang banget teman-teman sebelumnya kalian bisa perhatikan di sini ya ada beberapa lubang kita bakal buka dulu ini wearbase standar lubangnya di yang nempel ini teman-teman jadi asalnya kalian perhatikan teman-teman di sini tadi lubangnya tuh di sini kalian bisa mainin lagi kalian bisa atur-atur bahkan sampai belakang pun bisa aja teman-teman sampai sini kalau kalian mau coba tapi kunciannya hanya satu itu sebenarnya mau dimajuin kedepan pun jadi lebih pendek bisa cuma saya ada terhalang oleh receiver ini jadi nggak bisa saya mundurin lagi jadi saya mentok di 98 mm bisa dimundurin ke 102 mm standarnya dari wltoys dari 98 sampai ke 102 nah untuk ngakalin lebih panjangnya lagi kalian tinggal geser lagi aja teman-teman kunciannya nah ini udah jadi lebih dari 102 caranya gimana biar bisa nah kuncian yang di sini kalian kalau bisa perhatikan ini udah saya potong bagian bulatan luarnya potong aja ini juga Hai potong bagian sisi luarnya kanan ini kirinya potong biar bisa masuk disininya ini udah lebih dari 102 bawaannya dari wltoys saya bakal cobain saya kunci dulu aja seperti ini teman-teman jadinya hanya kunciannya hanya satu jadinya nggak masalah tetap masih kuat kok nah ini lebih panjang dibandingkan yang awal tadi kalian bisa perhatikan ya kitnya jauh lebih panjang ini untuk mendapatkan well base kalau kalian pakai body yang panjang-panjang kayak gini tadi 97 atau 98 Sekarang kita coba ukur lagi jadi berapa jadi 105 teman-teman 105 106 mungkin lah ya segituan sekarang nih well base nya bisa lebih panjang lagi lagi dari ini Oke kita bakal cobain lagi kita cobain pering belakang masih bisa enggak oke masih bisa juga teman-teman ini jauh lebih panjang lagi kalian bisa perhatikan sekarang jadi berapa kita tambah jadi satu kosong sepuluhan teman-teman satu kosong sembilan koma delapan kisaran ya 110 mm teman-teman bisa dipanjangin sampai segitu kita coba lagi bisa enggak kita coba deh biar enggak penasaran juga kalian teman-teman biar tahu juga bisa nggak ya oke Oh masih bisa aja teman-teman sebenarnya cuma ini nih gearnya saya ini harus dipotong bagian ini nah jadi teman-teman tips dan triknya untuk masalah wear base seperti yang tadi saya coba ke kalian semua jadi sebenarnya bisa dipendekin dari 98 normalnya bisa dimundurin cuma saya ada receiver ini jadi nggak bisa 98 mungkin jadi 96 mungkin ya 94 96 mungkin nah bisa tadi sampai 110 sampai ya si wltoys ini dipanjangin hampir sekitaran segitu bisa kalian tadi bisa lihat sendiri juga kita tadi bareng-bareng kita coba buat kalian semua Oke teman-teman jadi di video update kali ini soal kit wltoys versi 1 saya seperti ini dan tadi tipsnya untuk manjangin atau memendekin wlbasnya kurang lebih seperti itu kalian bisa coba nanti dirumah jadi si wltoys ini bisa dipendekin lagi bisa dipanjangin lagi dari wlbas bawaannya dari wltoys Oke makasih banyak buat teman-teman semua yang udah support channel saya ini jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Regi Malik channel Oke guys yuk kita bakal ketemu lagi di video keren berikutnya